Halo semuanya kembali lagi dengan saya Jeki hari ini aku membagikan sebuah add-on yang dimana ada ini bisa membuat farm otomatis secara simple dan praktis ya guys ya ini buat kalian yang males atau mageran bikin farm di Minecraft kalian bisa lakukan cara ini guys Oke guys disini aku udah menyiapkan total itu ada 8 farm otomatis yang sangat mudah banget untuk kita bikin untuk kalian bikin di survival disini aku mau kasih tahu untuk cara resep buatnya disini cara buat itu seperti ini untuk di kerfung table udah disediain di bagian resepnya disini yang pertama ada Enderman farm Enderman farm itu buatnya kayak begini guys rata-rata semuanya sama bikinnya kayak begini yang membedakan yaitu di bagian ini guys yang bagian tengahnya ini kalian ganti dengan item yang lain ya ini kan Enderman jadi dia memiliki enderpearl berikutnya yang kedua ada slime slime yang disini kan ganti menjadi slime ball yang tadinya apa nama tuh enderpearl berikutnya disini zombie yang memerlukan Rotten flash dan yang berikutnya ada iron disini juga ada iron golem farm guys ini mantep banget kan nggak perlu lagi mengirim yang nama tuh villager mencari zombie itu ribet banget ya guys ya kalian tinggal bikin aja kayak begini guys butuh beberapa glass tiga restun dan satu iron ingat ya guys ya dan jadilah iron golem farm berikutnya ada wither farm wither farm ini oke yang kita perlukan yaitu soul sand ya guys ya dan selanjutnya ada sclanton farm dia memerlukan tulang terus yang berikutnya ada creeper creeper farm memerlukan gunpowder dan yang terakhir ada blaze farm dia memerlukan blaze road jadi semuanya itu sama ya guys ya Jadi kalian bisa bikin aja seperti itu nanti kalian bakal mendapatkan itemnya ini guys semuanya ini untuk cara pakai juga simple banget ya guys ya kalau kalian perhatikan nih kayak kaca biasa tapi kalau dilihat dari bawah dia kayak nge-glitz gitu ya kayak nge-bug gitu guys Oke kita lupakan masalah glitch atau bugnya yang terjadi itu yang penting ini item fungsinya membuat kita menjadi lebih mudah bisa untuk mendapatkan itemnya itu guys karena di sini kalau kita lihat untuk cara pakainya itu simple banget kita tinggal taruh aja guys beneran kayak naruh biasa aja guys seperti ini begini terus ini kita taruh semuanya nggak perlu kalian mengaktifkan tristun apapun intinya kita taruh seperti ini aja udah jadi udah kelar paham kan udah kelar tuh bisa kalian lihat ini ada oke ini air mudah nge-drop ini slime itu enderpol jadi tinggal kita ambil seperti ini Wow simple banget guys dan ini juga memerlukan waktu cukup singkat guys waktunya tinggal 10 detik guys bayangin setiap 10 detik itemnya dia bakal nge-drop cuy kurang bagus apalagi nih add-on guys kalau kalian pakai di survival kalian bakal dipermudah ya guys ya dengan menggunakan add-on item farm yang sangat simpel ini guys tuh sesimpel itu guys kalian tinggal cari bahan-bahannya dan kalian bikin dan kalau kalian males untuk ngambil yang satu-satu bisa kalian kasih hopper guys ini aku bakal kasih cara bikin ya bisa kita bisa bikin lubang tiga kali tiga guys dan kita lubangi lagi satu seperti ini berikutnya disini kalian tinggal taruh aja guys disini ya bagian sini nih bagian pojoknya ini kan taruh apapun itu mau item yang yang manapun misalkan yang airan gitu kan kita taruh terus kita memerlukan yang nama itu water guys air kita kasih air itu diatasnya guys pas diatasnya ini ya Nah nanti dia bakal mengalirkan nah mengalirkan ke sini di bagian bawah sini kita kasih yang nama itu hopper guys hopper lalu kita perlu yang namanya itu selain hopper yaitu Chase karena Chase ini kan bisa untuk mengambil itemnya ntar guys kita bakal pakai Chase yang biasa Oke sebelum itu harusnya sih kita tutupi dulu ya guys ya ini kita tutupi dulu nih biar airnya nggak masuk dan biar tidak mengganggu ntar guys Oke jadi seperti ini guys cara bikinnya guys kita kasih disininya itu Chase dulu mau itu double cheese bebas aja ya guys ya oke bukan begitu kita bakal langsung taruh disini lah kok mau ya gimana caranya guys Oh biasa aja Oh kayak bikin jangan jongkok guys Oke disini kita langsung aja arahkan ini hopper ke Chase dan setelah itu kita bisa langsung tutupi guys seperti ini tapi untuk di bagian sini kalian jangan kasih yang nama itu blog ya guys ya atau mungkin bisa blog guys mungkin bisa blog karena kita bakal langsung ini arahkan ke ini juga bisa guys mengarah ke sini Oke kan udah lalu dibawah sini kita langsung mengganti menjadi ini Oke harusnya ini bisa ya harusnya bisa nih kita tutup aja seperti ini terus ini biarkan langsung seperti ini biarkan mengalir dan langsung masuk guys item langsung ke sini kan lalu kalian kalian buka disini Oh bisa guys kita langsung mendapatkan Wow bahaya banget gitu satu setiap ya guys ya ini gokil banget fungnya sesimpel ini praktis banget Wih ini apaan cuy ditinggal bentar langsung banyak banget itemnya berserahkan kita bakal langsung hancurkan ya guys ya biar tidak ngelak cuy karena itemnya banyak banget rata guys setiap 10 detik guys bayang 10 detik bakal muncul item ini udah jadi ya guys ya kalian tinggal duplicate aja caranya sama seperti ini untuk ke semua item ini misalkan dari slime zombie apalagi ini skeleton wither scraper dan yang satunya adalah Enderman kan bikinnya kayak begini caranya dan nanti otomatis setiap 10 detik itemnya ngedrop dan eh harusnya enggak bakal terjadi ngestap Oh ya guys jadi agak lama ya bisa proses jalan itemnya jadi kan bikin kayak begini itu simple banget ya dia masuk ke sini dan boom kalian tinggal diam aja itemnya langsung jatuh ke dalam Chase agis ya ini praktis banget buat kalian yang ingin mencoba addonnya silahkan kalian cek di deskripsi untuk link downloadnya ya guys ya untuk adanya sendiri kita memerlukan eksperimen harus aktif udah jelas ya buat kalian yang pakai Minecraft survival tanpa cheat tidak disarankan jadi kalau bikin survival baru tapi yang versi cheatnya cheatnya ini kita memerlukan ini guys eksperimen ya untuk eksperimen biasanya ada di game nah disini ada eksperimen ya bisa eksperimennya kita aktifin aja semuanya agar item itu berhasil ngedrop ya guys ya dan setelah itu di bagian Resort pack akan aktifin ini dia nama addonnya monster farm addon di ini dia untuk addonnya terus di behavior pack juga perlu kalian aktifkan nanti seperti ini hasilnya ya guys ya ini udah langsung auto praktis jadi untuk di inventory kalian tinggal cari aja di bagian al terus Scroll ke paling bawah nanti bakal semuanya itu ada di sini cuy ini kalian bisa gunain untuk mcpe versi 1.2 1.1 seperti yang aku pakai ya guys ya dan bagaimana menurut kalian tentang addon yang satu ini bisa kalian tulis di kelompok menter ya guys ya dan ingat mungkin untuk video sekarang begini segini saja dan terima kasih buat kalian senang nonton yang akan klik like comment subscribe dan share video ini dan sampai lagi di video berikutnya bye bye